Ya ampun, cute banget kamarnya Hai, selamat datang kembali di Travel in Frame channel Kali ini, Travel in Frame mau nginep dan staycation di salah satu hotel instagramable di Jakarta Tepatnya di daerah kuningan Penasaran? Ada hotel instagramable di daerah kuningan? Wajib nonton ya sampai habis Selamat datang ke Labohem Rooms & Coffee Nah, Labohem ini terletak di Jalan Setia Budi Kuningan Labohem ini mempunyai konsep Eco Living Yang artinya meminimalisasi pemakaian plastik guys Dan juga Labohem ini didesain dengan cantik Yang temanya adalah Parisian Boho Chic Terima kasih Saatnya room tour time Ketika masuk ke dalam kamarnya Di sebelah kanan itu ada laundry basket Di bawahnya ada gantungan baju Dan di bawahnya lagi ini tempat untuk menaruh koper-koper ya guys Kemudian di paling bawah ada berangkas Lalu di sebelahnya ini ada kulkas guys Karena kamarnya ini terbilang kecil ya guys ya Gak terlalu besar jadi wastavelnya itu ada di luar Seperti biasa nih guys Kalau ada wastavel pasti ada cerminnya Iya kan? Terima kasih telah menonton! Lanjut ya guys Nah ini adalah kamar mandinya guys Nah disitu juga ada handuk Kemudian ini toiletnya ya Kamar mandinya ini memang terbilang gak besar ya guys Karena kamarnya pun memang kecil Ini tuh kamarnya ukurannya 21 meter persegi Jadi memang cukup kecil ya Kemudian di dalamnya itu ada showernya ya guys Showernya juga standar ya Ada air panas dan ada air dinginnya Yang paling istimewa dari labohem ini guys Sabun dan sampo yang disediakan ini Dari Sensasia Botanical Premium ya Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Lanjut ya guys Di tipe kamar boho teras ini Bednya itu sizenya queen ya Audio Jungle Audio Jungle Nah kemudian ini adalah terasnya guys Cuma karena kita di lantai 2 gitu Terasnya ini kurang private ya guys Lalu disini tuh ada smart tv-nya guys Bisa nonton youtube dan netflix Kemudian kita juga disediakan 2 gelas dan 1 tempat minum yang agak besar guys Untuk kita ngambil air nanti dari luar ya Dan sayangnya disini tidak disediakan komplimen seperti teh ataupun kopi Yang paling ikonik dari kamar boho teras ini guys adalah reading corner-nya Cute banget gak sih reading corner-nya Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Secara estetik sangat cute ya guys ya Lucu banget dan Banyak banget tempat-tempat buat foto-foto Instagramable Audio Jungle 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 Labohem ini juga punya rooftop guys dan seriusan rooftopnya ini super duper stunning banget untuk city view nya Keren banget sumpah Dan rooftopnya ini juga guys sama instagramable juga kamu tuh bisa foto-foto kece disini Karena Labohem ini mengusung tema eco living jadi untuk teleponnya itu tidak disediakan di kamar ya guys tapi teleponnya itu share dengan yang lain juga untuk water dispensernya share juga dengan yang lainnya guys Labohem ini juga ada kafenya lo guys dan kafenya ini terbuka untuk umum pastry dan cake nya tuh uh enak banget guys serius dan ini tuh look so delicious Kafenya Cafe nya pun lucu banget guys dan ini tuh juga instagram mobile banget kamu foto-foto disini tuh kece-kece banget hasilnya guys seriusan nuansanya tuh boho dan hijau-hijau gitu Front office dari Labohem itu ada di kafenya guys jadi ketika masuk kita akan check in di kafenya ini guys Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle cappuccino dan salted caramel cake-nya ini enak loh guys jadi kalau kamu ke sini cobain ya nah sekarang saatnya kita info harga ya guys jadi labohem ini untuk tipe kamar yang boho teras harga di traveloka sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000 include breakfast ya guys yang Rp900.000 nya tapi kita dapat harga dari Agoda waktu itu lagi promo sekitar Rp633.000 aja guys tapi tanpa breakfast oke lanjut ya guys sekarang kita review untuk plusnya ya plus yang pertama kamar labohem ini tuh desainnya cantik banget guys warnanya soft dan kesannya tuh romantis rasanya tuh kepengen aja gitu foto-foto terus di kamar ini saking cantiknya plus yang kedua kamarnya ini bersih guys dan juga sabun dan samponya ini mereknya premium gitu plus yang ketiga labohem ini salah satu hotel yang instagramable guys jadi disini tuh banyak banget spot-spot foto untuk kamu dan kalau kamu salah satu orang yang suka hunting hotel unik yang instagramable kamu wajib banget cobain untuk nginep di sini ya plus yang keempat guys city view dari kamar boho terasnya itu stunning banget juga city view dari rooftopnya super duper stunning itu keren abis nah plus yang kelima guys makanan di kafe nya itu enak-enak banget jadi kalau kamu kesini cobain untuk makan di kafe nya ya nah sekarang kita bahas untuk minusnya ya guys minus yang pertama itu share font dan share water dispenser sebenarnya sih enggak ada masalah dengan share font dan water dispenser ini dalam konsep eco living cuma karena kita masih dalam masa pandemi dimana share fasilitas umum itu sangat riskan dan agak kurang wise menurut aku menurut aku sih guys baiknya dari pihak hotel itu menyediakan fasilitas seperti WA yang fast respon untuk tamu-tamunya jadi ketika ada kendala mereka bisa langsung WA dan langsung di respon dengan cepat gitu guys nah minus yang kedua untuk kamar boho teras terasnya itu kurang private ya guys karena kita kan di lantai dua jadi tuh enggak terlalu tinggi gitu guys jadi masih kelihatan gitu dari luar menurut aku untuk yang boho teras ini terasnya kurang private guys minus yang ketiga adalah enggak adanya komplimen teh dan kopi di kamar menurut aku dengan harga kamar yang sekitar range-nya 800an ribu ini guys enggak ada kopi atau teh itu sangat disayangkan jadinya kayak lebih overpriced gitu loh dan kopi dan teh ini sebenarnya perlu guys buat tamunya karena apa kalau malem-malem kita lagi kepengen yang anget-anget perut lagi enggak enak pengen minum teh kita tuh bisa langsung minum teh di kamar tanpa harus pesen di cafe atau harus mencari dari luaran karena ya gas ini kejadian jadi si Papa Gary itu ya waktu malem perutnya tuh enggak enak dan dia tuh kepengen banget teh anget yang anget-anget gitulah karena enggak ada akhirnya tuh kita harus nunggu dulu pesen di GoMart khusus pesen teh doang gitu jadi itu kayak lebih nggak praktis dan ya gitu deh guys nah minus yang keempat guys untuk wifi-nya itu agak error jadi putus nyambung-putus nyambung gitu guys malah kebanyakan kita tuh pakai wifi dari handphone sendiri gitu karena enggak bisa gitu loh maksudnya wifi-nya tuh dicoba-coba terus enggak bisa dan Netflix-nya itu kita tuh udah berharap bisa chill with Netflix tapi ternyata Netflix-nya juga enggak bisa udah ditanyain ke front office-nya gimana caranya itu bisa nyetel si Netflix udah dicoba caranya juga tapi tetep enggak bisa jadi sayang banget sih guys udah ada Smart TV ada Netflix-nya tapi enggak bisa digunakan gitu loh kita jadi kayak zonk aja gitu nah yang kelima guys minusnya adalah menurut aku staff-nya itu agak kurang tanggap kenapa? nah kita kan lihat ya water dispenser yang di luar kamar itu jadi waktu mau ngisi air water dispenser yang deket kamar kita itu airnya abis guys waktu itu ada staff-nya terus kita udah bilang mas tolong diisi ya itu siang terus ditunggu-tunggu sampai sore belum diisi juga sampai malem belum diisi juga guys jadi tuh kita bolak-balik ngambil di water dispenser yang jauh gitu nah terus untuk front office-nya juga ditelepon dari yang sharephone itu susah banget maksudnya enggak diangkat-angkat jadi kita pas lagi punya kendala tuh jadi aduh kita mesti bolak-balik turun ke bawah gitu loh ke front office-nya untuk nanya ini itunya gitu jadi itu ya guys review travel in frame untuk La Boheme Rooms & Coffee menurut aku kalau kamu salah satu orang yang suka banget hunting hotel-hotel instagramable kamu wajib banget ya datang disini karena banyak banget spot-spot yang instagramable untuk foto-foto dan mudah-mudahan aja pas kamu datang semua yang minusnya itu sudah berkurang guys jadi kamu lebih nyaman untuk nginep di La Boheme semoga review dari travel in frame ini bermanfaat ya guys see you in the next vlog thank you for watching stay safe and healthy ya jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke social media kamu ya selamat menikmati